Kalau dalilnya untuk menyelamatkan iman masyarakat Cianjur Bullshit Tidak seperti itu caranya anda untuk menyelamatkan iman seseorang Dan anda sudah meremehkan masyarakat Cianjur kalau memang punya pikiran itu Seolah-olah masyarakat Cianjur bisa pindah iman hanya karena dibantu Bismillahirrahmanirrahim Ini dia teman-teman videonya Terima kasih Tanda-tanda para penginjil ini kita akan negosiasi dengan masyarakat Kita akan bongkar semua Kita akan bongkar tanda-tanda orang kafir ini Kita akan ganti kekaterian beli yang baru Alhamdulillah ada musim ini saya koper Kita lagi negosiasi dengan masyarakat Cianjur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata aksi intoleransi di Cianjur Jawa Barat Tidak hanya video ketika melaku Menteri mencobot label gereja Terima kasih Terima kasih dengan mereka Kayak gitu masih dibelain oleh aparat negara Terima kasih 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 Cianjur pelosok, dipasok Dipasok oleh Gereja-gereja Pembongkaran Ancikan Keluaran Tengah izin Allah yang viral Sebelumnya ini tenda Ada tulisan gereja Atau Injil Indonesia Ternyata kriminal iman Tuhan tidak ada tulisannya Tiba-tiba ada tulisannya Alhamdulillah sudah dibubarin Sudah dilepas Ya Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati Dan saya banggakan Ada video yang sangat viral Saya dikirim video itu lewat Instagram Dan saya ketika melihat video itu Langsung terenyuh Sakit hati ini Pak Saya sebagai umat Islam sakit Melihat kelakuan Saudara-saudara saya sendiri Yang ketika mendapatkan bantuan Punya sikap yang sangat Tidak mencerminkan Sebagai orang Islam Maaf Saya tegas urusan ini Kita tahu sama-sama Cianjir sedang berduka Ratusan warganya yang meninggal Ribuan warganya yang luka Ratusan warga rumahnya yang roboh Elemen masyarakat Ketemudaan Ormas keagamaan Bahkan Orang yang bukan seagama dengan kita Ikut berbondong-bondong Membantu Karena luka satu anak bangsa Mestinya menjadi luka kita semua Sakit satu anak bangsa Adalah sakit kita semua Apalagi ini Yang lukanya ratusan ribuan Yang roboh rumahnya ratusan Jelas ini bakal tergerak Semua elemen masyarakat Yang Merasa bahwa mereka adalah Saudaranya untuk membantu Dan ketika Ada orang yang membantu Kemudian Diseperti itu kan Coba bayangkan Jadi saya mikir ini Yang ada ini Islamophobia Atau Kristenophobia Maaf saudara-saudara saya yang di Cianjur Apa alasan kalian Mencopot Sampai Mengeluarkan kalimat-kalimat Kata-kata Yang Menyakitkan Bagi orang yang membantu kalian Kenapa Keluar kalimat-kalimat itu Bahkan ribuan kami sudah merespon Dan beliau burkah Wajar dong Sebuah tenda kemudian dilabeli Oleh kelompok Atau ormas Atau agama Apapun Bantuannya Karena kan untuk Pertanggung jawaban Mungkin ada jamaahnya yang donasi Oh kelihatan bener ada nih Wujudnya Ada nih Ya wajar dong Eh wajar dong Wajar dong Apa salahnya Apa yang ada di benak kalian Apa yang ada di pikiran kalian Apa coba Apa yang ada di benaknya Apa yang ada di pikirannya Please Please dong Jangan malu-maluin Jangan malu-maluin Mestinya kalau ada orang yang membantu itu Ya syukuri Dan tidak mesti Membantu itu dari orang yang seiman Mesti apalagi ini Sesama anak bangsa Hei Sesama anak bangsa Yang merasakan Muka Ini disini saya miris Ketika ada sekelompok orang di Indonesia Yang punya pikiran sangat Juk Bahkan jauh daripada Kata Kebenaran Maaf Jauh daripada Kata Kebenaran Coba yang tahu Siapa yang mencopotnya itu Dan sampai mempiralkan Sengaja dipidiokan Sengaja ingin membuat luka Orang yang memberi bantuan Itu sengaja Itu sengaja itu Kalau tidak sengaja Kalaupun Anda tidak terima Jangan dipidiokan dong Jangan dipidiokan dong Jangan Anda mengeluarkan Kalimat-kalimat Kata-kata yang ingin Memecah belah Persatuan anak bangsa Anda seolah tidak Malu Di Indonesia ini Ada kelompok Di luar Anda Nah Yang kemudian Kita harus Singkirkan Sama-sama orang-orang Yang punya penuh Yang cubut Seperti ini Mohon maaf Singkirkan Cara pikirnya Maksudnya Kalau tidak bisa Singkirkan Cara pikirnya Manusianya Karena jelas Kebenekaan kita ini Akan renung Akan hancur Dengan pola pikir Orang-orang Seperti itu Maaf Kebenekaan kita ini Akan hancur Dengan Kelompok-kelompok Yang punya pemikiran Jumud Seperti itu Orang membantu kok Takut Masyarakat Pindah agamanya Menjadi Kristen Jika dibantu oleh Orang-orang Kristen Atau bantuan dari Orang Kristen Itu haram Sodorkan dalilnya Coba Selain daripada Anda itu Arogansi Tertiban musibah Arogansi Arogansi Coba dong Justru saya kira Setiap Ormas Golongan Siapapun itu Yang membantu Masyarakat Cianjur Legally Menurut saya Seperti itu Kenapa? Untuk menunjukkan Bahwa Semua Kelompok Di masyarakat Indonesia Itu solim Bahwa Semua Kelompok Di masyarakat Itu Merasakan Jika Anda Satu Aja Warganya Yang luka Maka luka Semuanya Jika Anda Masyarakat Satu aja Yang sakit Maka sakit Semuanya Label Justru Kan dalilnya itu Jangan Dilebeli Kalau misalnya Mau membantu Ya ikhlas Ikhlas aja Tanpa Anda Embel-embel Apapun Lu bagaimana Kalau untuk Pertanggung jawaban Kelompoknya Yang sudah Mendonasikan Kan ini harus Ada buktinya Misal Jemaat gereja itu Membantu Untuk korban Cianjur Kan mungkin Dilihat oleh Jemaatnya Mana nih Tidak ada Labelnya Itu mungkin Bantuan orang lain Bagaimana Kalau ada Jemaatnya Yang berpikiran Kotor Bahwa bantuannya Tidak disalurkan Karena tidak ada Labelnya Ayo dong Mikir secara Sehat Justru Saya kira Satu kali lagi Saya kira Bukan Menghilangkan Keikhlasan Ketika ada Logo-logo yang Bertebaran Di Cianjur Di tenda-tenda Di posko-posko Bukan Bukan itu Justru untuk Kemudian Menunjukkan Bahwa semua Elemen masyarakat Itu bersatu Padu Ikut merasakan Kalau ada yang sakit Ikut sakit Semuanya Apalagi ini Ratusan yang menindai Ribuan yang luka Ratusan rumah Warga yang roboh Maka Solidiritas Kemanusiaan itu Yang kemudian Muncul Kan sekarang Bergerak Semuanya Elemen mahasiswa Juga bergerak Open Donasi Semata-mata Untuk Masyarakat Jujur Jujur Mohon maaf Saya kepada Teman-teman Kristiani Kalau ada di sini Saya malu Dengan sikap-sikap Teman-teman Saudara-saudara Muslim Saya yang ada di Cianjur Kalau Dalionya Untuk menyelamatkan Iman Masyarakat Cianjur Busit Tidak seperti itu Caranya Anda untuk Menyelamatkan Iman Seseorang Dan Anda Sudah merenehkan Masyarakat Cianjur Kalau memang Punya pikiran Itu Seolah-olah Masyarakat Cianjur Bisa Pindah Iman Hanya karena Dibantu Terlalu lagi Saya mohon maaf Kalau ada teman-teman Kristiani Di sini Yang melihat Karena ini Luka loh Orang yang membantunya Akan sangat luka Mungkin Di pikirannya ini Kita membantu Dengan sangat Baik Ikhlas Gak ada tujuan Dan niat Apapun Kok jadi Seperti ini Ujung-ujungnya Kok jadi Seperti ini Sadar dong Kita ini Di Indonesia Bineka Tunggal Ika Plural Sadar itu Pahami itu Dan Satu kali lagi Yang paling penting Tidak dicontohkan Oleh baginda Muhammad Sallallahu Waliwasallam Menolak Bantuan Dari orang Yang Di luar Dari Islam Jadi Yang jelas Disini Ada Saudara-saudara Kita yang Muslim Yang Masih Punya Pikiran Jumut Yang Masih Punya Pikiran Radikal Satu kali lagi Kalau yang Tahu Profilnya Silahkan Tulis Disini Siapa Si orang Siapa Yang Kemudian Melakukan Itu Yang Tahu Silahkan Komentar Disini Dan ini Sangat Berbahaya Sekali Ini Bakal Mencoreng Persatuan Dan Kesatuan Anak Bangsa Mencoreng Kebenekaan Nusantara Mencoreng Solidaritas Anak Bangsa Mencoreng Kemanusiaan Anak Bangsa Assalamualaikum Warahmatullahi Semoga kita Dicerdaskan Teman-teman Semoga kita Lebih hati-hati Karena kita Di dunia ini Di Indonesia Khususnya Majemuk Purulah Riris Banyak agama Yang harus saling Dihormati Dan saling menghormati Sampai sini Jangan lupa Untuk mendukung Dengan cara Subscribe Like Comment Share Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye